Intro Mengawali karir sebagai cover girl tahun 1995 hingga 1997, dunia entertainment bukanlah hal yang baru bagi wanita kelahiran Semarang tahun 1977 ini. Sukses dalam berbagai bidang, kini wanita yang biasa disapa dengan Umi Pipik ini memiliki penampilan lain, yaitu membangun rumah sekaligus yayasan anak yatim. Untuk mewujudkannya, ia pun bekerja keras dengan terjun kembali ke dunia seni peran yang telah lama ditinggalkannya. Sejak menikah dengan almarhum Ustadz Jeffrey Albuqori, Umi Pipik memang lebih memilih mengurus rumah tangga. Di tahun 2013 menjadi tahun terberat bagi Umi Pipik dan keempat anaknya. Sepeninggalan suami almarhum Ustadz Jeffrey Albuqori, Umi Pipik berupaya melanjutkan karir suaminya sebagai pendakwa. Bagaimana ia menjalankan kesehariannya dan apa rahasia ketegaran Umi Pipik? Namanya manusia pasti berubah. Soal waktu saja, suatu hari pasti berubah. Istilahnya hijrah. Di samping saya ini ada seorang mantan model, cover girl dan bintang sinetron juga dan sekarang single, Pipik Dian Irawati. Kita biasa mengenal sebagai Umi Pipik. Apa kabar Umi? Baik, Alhamdulillah. Kita datang dulu dong. Umi kan awalnya jadi model ya di sebuah majalah waktu itu. Kan hijrah tuh. Hijrah jadi pendakwa, main film juga, filmnya religi gitu ya. Kenapa bisa hijrah seperti itu? Dari tahun 97 saya di dunia model, di cover girl majalah Aneka ya. Terus bertemu dengan beliau juga, beliau juga belum menjadi ustadz juga. Uje. Ya, uje. Akhirnya kita sama-sama untuk hijrah. Dan di situ tantangannya, walaupun saat itu saya lagi gencar-gencarnya, ingin berkarir gitu. Tapi akhirnya saat beliau menawarkan, kita nikah yuk gitu. Itu sebuah tantangan yang akhirnya mencoba untuk bicara sama orang tua beliau, ibu, ibunya almarhum waktu itu. Dan saat itu diberikan persyaratan, yang akhirnya saya nggak mau harus hijrah gitu. Kalau mau menikah dengan anak saya, harus berhenti di dunia model. Harus pakai jilbab. Terus harus sabar. Sembuhkan Uje. Sembuhkan Jeffrey, saat itu belum nama Uje. Sembuhkan Jeffrey. Jadi dengan syarat-syarat itu akhirnya, oke gitu. Menanyakan diri sendiri gitu. Jadi itu titik baliknya? Ya, akhirnya itu juga proses. Jatuh bangun. Saya pelan-pelan untuk tidak ke dunia model lagi. Walaupun setelah nikah, ujiannya lebih banyak. Gitu kan, perekonomian lebih ya. Karena saya harus berhenti di dunia model saat itu. Punya suami yang memang belum bekerja apapun. Belum jadi Ustadz, masih yang berdiam diri di rumah dengan sakitnya gitu ya. Yang akhirnya saya harus, bisa nggak ya gitu. Tapi nyolong-nyolong juga gitu. Keluar. Walaupun saat itu udah dipakai jilbab sama ibu mertua saya. Harus gitu. Beliau yang langsung pakein saya gitu kan. Terus saat itu, begitu ada tawaran di model. Saya nggak izin keluar pake jilbab. Nanti di tempat pemotretan buka lagi. Pake rok mini lagi. Seperti itu. Yang akhirnya lama-lama ada satu momen. Saat kita butuh-butuh uang gitu. Saya ada tawaran salah satu produk ya. Untuk sampo. Terus saat itu saya udah pake jilbab. Saya bilang sama beliau, sama suami ya. Ini ada tawaran sampo yang lumayan lah gitu. Uangnya yang lumayan banget pokoknya gitu. Tahun segitu tuh lumayan banget. Terus satu kalimat beliau yang saat itu padahal beliau belum jadi Ustadz. Tapi beliau bilang, terserah kamu. Kalau dengan uang segitu mereka bisa ngasih surga buat kamu, ambil. Karena yang pake jilbab aja belum tentu masuk surga. Kamu udah pake jilbab sombong banget. Cuma uang segitu kamu mau, apa namanya, mau terima gitu. Di situ saya seperti ada tamparan yang, oh iya ya. Akhirnya dari situ cut semuanya. Saya tinggalin dunia model saya. Ya udah akhirnya lebih kepada ibu rumah tangga, urus suami. Biasa. Kalau sejarahnya ya, kisah hidupnya Umi. Itu kan berapa kali ditimpa musibah ya. Umi mengangkapnya itu sebagai apa? Musibah kah, ujian kah, atau apa? Dari umur 12 tahun justru saya sudah ditempa ujian sama Allah. Saya pikir saya jadikan itu sebuah ujian. Bentuk bahwa Allah itu cinta gitu. Allah itu ingin menjadikan kita ibarat sebuah besi. Mau jadi pisau, nggak langsung jadi pisau dulu. Pasti ditempa, dibakar, diasa, dibentuk. Yang akhirnya pisau ada fungsinya, bermanfaat buat kita motong. Saat umur 12 tahun, saya sudah ditinggal ibu saya. Meninggal saat saya tidur di pahanya gitu ya. Saat itu saya jadi anak yang mampu mengatakan Allah itu nggak adil gitu. Saya masih butuh-butuhnya kasih sayang, ibu saya meninggal. Nah, saat saya jadi istri, lalu Allah mengambil suami saya. Saat itu kejadian sama anak saya, nomor satu. Anak saya umur 12 tahun, ayahnya meninggal. Saat itu saya umur 12 tahun, ibu saya meninggal. Berulang. Berulang. Dan saat itu saya mendapatkan teguran itu justru dari anak saya. Yang nomor satu, saat saya dapat ujian itu, saya terpuruk. Istilahnya saya berulang lagi mengatakan Allah kok nggak adil lagi sih gitu. Kenapa seperti ini yang saya terpuruk, nggak mau makan, segala macem. Belum mau terima takdir. Dan saat itu anak saya nomor satu, dia nyuapin saya, saya masih nggak mau makan. Lalu dia bisikin ke telinga saya, kalau umi seperti ini terus bisa bikin abi hidup lagi? Nggak. Di situ yang saya ngeliat dia, kok dia bisa ya? Padahal setiap hari dia nggak ketemu sama ayahnya. Dia di pesantren. Saya kembali waktu umur 12 tahun, saya malah mengatakan Allah nggak adil. Di situ saya bangkit. Saya jadikan, akhirnya saya ambil wudhu, saya sholat, saya menangis ke Allah. Saya merasa, ya inilah ini bentuk Allah untuk membentuk kita gitu. Membentuk saya, anak-anak saya gitu. Dan di situ saya merasakan bahwa Allah sangat-sangat dekat yang cuma aku loh yang bisa kau mintain tolong gitu. Jadi kejar akhiratmu saja, duniamu akan aku beresin istilahnya gitu. Jangan kamu ngejar dunia yang akhiratnya terbengkalai. Karena ujianmu nggak akan pernah berhenti di sini. Dan di situ saya yang, yaudah saya tawakal ke Allah. Kan Umi punya cita-cita, punya impian, ada rumah, sebelahnya ada pantai asuhan. Kenapa punya impian seperti itu? Sebenarnya ini lebih kepada cita-citanya beliau. Dua tahun sebelum meninggal, rumah itu memang kepengen dijual. Lalu beliau pengennya cari tanah. Dia bikin rumah di situ. Walaupun kecil rumah kita, tapi tanahnya itu difasilitasi lebih kepada ada masjidnya. Ada tempat untuk bangun rumah-rumah yatim. Semua anak-anak yatim kita yang di luar itu tinggal di situ semua. Ada taman bacaan yang memang untuk anak-anak pembulung atau apapun yang tidak sekolah tapi bisa belajar di situ. Yang begitu akhirnya Allah berikan ujian seperti ini, rumah terbakar. Dan saya tawarkan ke anak-anak, mau pulang lagi nggak ke situ? Mau tinggal lagi nggak di situ? Kalau mau tinggal di situ, ya berarti Umi harus kerja keras untuk merenovasi ini semua. Tapi anak-anak saya nggak mau dan mereka lebih kepada jual aja, nanti kita bikin rumah yatim. Ya saya jadi yang terkejut dengan keinginan anak saya yang saya semakin semangat. Oh yaudah anak-anak saya pun juga mau gitu. Luar biasa. Umi ketika mulai itu, ada tantangan, ada kendala? Di situ saya mengajarkan ke anak-anak bahwa karena ibu itu kan ikon. Ibu akan menjadi contoh. Kalau saya terpuruk, saya lemah, anak-anak saya akan lemah. Tapi saya melihat anak-anak saya yang luar biasa dari kecil mereka sudah ditempat terus. Ini loh ujian itu seperti ini. Dan saya ajarkan mereka bersyukur, bukan kebahagiaan yang membuat kamu bersyukur. Tapi saat kamu bersyukur, insya Allah kita akan bahagia. Mau keadanya seperti gimana, kita akan bahagia. Sebenarnya ada satu pesan dari beliau yang saya nggak pernah tahu bahwa saya akan menjadi seperti ini. Sebelum malam beliau meninggal, siang itu saya masih sholat berjamaah sama beliau. Berdua aja di kamar, sholat zuhur. Setelah sholat, beliau bilang, Umi, udah harus bisa seperti abih. Maksudnya gitu. Da'wah, aduh enggak deh. Karena saya pikir saat itu saya nggak punya firasat apapun. Suami saya panjang umur, nggak sakit kok. Masih muda. Masih muda gitu. Maksudnya bih gitu. Ya da'wah, aduh enggak deh, abih aja yang da'wah. Orang masih butuh abih, saya bilang. Tapi beliau tetap terus ya, enggak. Kamu harus bisa. Kamu punya ilmunya itu, terapkan. Walaupun hanya satu ayat kamu sampaikan. Karena sebentar lagi ribuan orang akan melihat kamu, bukan melihat abih lagi. Di situ saya masih nggak punya firasat apapun. Itu pesan beliau. Dan setelah meninggal, baru saya lihat ribuan orang datang, segala macam. Dan saya menjadi bahan sorotan. Dengan media apapun ya, mau diberitakan A, B, C, D. Mau dibenci, dihujat, fitnah gitu kan. Saya pikir, saya langsung ingat kata-kata beliau. Oh ini maksud beliau. Terus dia bilang, kamu harus jadi wanita yang lebih sabar, lebih hebat, lebih tegar. Saya tanya, kenapa? Ya karena satu pesan tetap muliakan dirimu dengan cara memuliakan orang lain. Allah akan memuliakanmu nanti. Karena ujian itu akan panjang yang kamu hadapi. Dan dengan kamu memuliakan dirimu saat kamu nanti suatu saat ada yang membenci, ada yang fitnah, ada yang menghujat. Namanya maaf ya, seorang janda istilahnya. Pasti tudingan miring itu banyak. Fitnahan itu ada. Tapi ya itu, itu pesan suami saya yang tetap terus muliakan orang lain. Mau kamu dibenci, jangan bales membenci. Mau kamu dihujat, jangan bales menghujat. Tapi angkat tangan, doakan mereka yang terbaik. Dan doa itu akan sampai kepada kamu juga. Kita akan ke audiens, mungkin ada yang bertanya. Silahkan. Apa yang membuat umir pipik itu yakin dan mampu untuk menghadapi segala kesulitan dalam hidup ini? Dan apa yang membuat umir pipik percaya bahwa Allah akan memberikan keajaiban untuk segala usaha yang telah kita lakukan? Allah tahu takaran-takaran saat Allah mau memberikan ujian. Takaran saya 150 cc, ya akan dikasihnya 150 cc, gak mungkin dilebihin. Allah lebih tahu. Dan saat Allah memberikan, mengirimkan sesuatu yang namanya ujian itu, hakikatnya bahwa aku ingin mendengar rintihanmu. Jadi saat diberikan ujian, kita doa ke Allah yakin bahwa segala sesuatunya sudah diatur sama Allah. Tinggal kita berjalan sesuai dengan aturannya, insya Allah kita selamat. Dan gak usah nunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu insya Allah kita akan bahagia. Karena kita yakin bahwa ada Allah dulu. Kita akan sambung di semen berikutnya. Kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Sahabat saya, seorang penyanyi juga, Mas Opik. Selalu ada keajaiban. Terima kasih.